Halo everybody semuanya, jumpa lagi bersama W Electronics Seperti biasanya nih, penyakit Kenwood TR7950 itu terletak di LCD-nya Dan ini LCD-nya sudah menghitam Ya, kita bongkar saja radionya Nah, ini posisi sudah nyala Cuma karena sembungan lampunya sudah pada mati Seperti tidak ada kehidupan Kalau dibuka SQL, baru ketahuan radio ini sudah nyala Ada lalat cuy di tangan gue Ya, kita keluarin untuk pengganti LCD-nya Nah, ini dia Untuk pengganti LCD-nya Nah, sekarang ini pakai 7-segment yang warna hijau Dan kita lem dulu ya Nah, sudah lurus Baru ditetesin ke sini Jadi, pengalaman ini Tidak semudah yang dibayangkan Kalau langsung di lem ke pinggir-pinggirnya Disatuin Kalau sudah bengkok Susah dibukanya Makanya kita lurusin dulu Tetesin sedikit-sedikit Nanti dicor Nah, kalau Sudah Yakin terata Baru ditempel 7-segment yang hijau ini beda dengan yang merah Jadi, bedanya di sini Ini induk pin-nya di tengah Kalau yang hijau Kalau yang merah di atas ini Dan tentunya kaki pin-nya beda semua Jadi, yang masuk ke jalur sini harus disesuaikan dengan 7-segment-nya Kita nyalakan dulu radionya Untuk ngetes 7-segment Oke, radionya sudah nyala Bagi yang baru nemu channel ini Selamat bergabung Juga terima kasih Bagi yang telah subscribe pada channel ini Saya doakan Dilimpahkan rezekinya Dimudahkan segala usahanya Dikabulkan segala keinginannya Dan tentunya Disehatkan selalu Amin Yarobal Alamin Oke Lampu sudah dimatikan Jadi, sudah semakin tampak jelas ya Biar lebih bagus lagi Ini titiknya Kita nyalakan ya Karena ini belum ada Titiknya di angka depan Kita ukur kabelnya Seginilah cukup Dan kita potong Terima kasih Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah diganti ya sama lampu led dan sekarang juga kita akan ganti sama lampu led gila lampu led langsung dipasang nggak pakai resistor ya pasti dijalankan langsung putuslah oke kita siapkan lampu lednya dan ini adalah resistornya biar lampu led tidak putus nilainya 560 ohm ya jalur PCB nya sudah belah jadi kita solder dulu selamat menikmati ya kita potong kakinya dan kita pasang resistornya kalau seperti tadi dipasang langsung pasti pasti on langsung putus selamat menikmati jadi lampu led merah ini untuk posisi memori ya kalau sekelarnya ke posisi memori led nyala nah ini lampu untuk penerangan tombol keypad jadi kalau posisi gelap lampu ini bisa menerangi angka-angka yang ada di keypad oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati